Intro Selamat datang di seluruh rencet kita Pada video kali ini, kita akan menjelajahi pesona salah satu burung yang paling menakjubkan di dunia Yaitu burung kingfisher Burung kingfisher adalah burung yang memukau dengan kecantikan dan keterampilannya dalam memburuk ikan di sekitar perairan Burung ini dikenal dengan warna bulunya yang mencolok Mulai dari biru elektrik yang cerah hingga hijau zambrut yang mempesona Paruhnya yang panjang dan runcing menjadi senjata utama dalam mencari mangsa Kingfisher terkenal sebagai pemburu ulung yang mahir Dengan mata yang tajam dan paruh yang kuat Mereka menyelam dengan cepat dari cabang pohon atau dari titik yang tinggi untuk menangkap ikan dan serangga Burung ini dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia Habitat yang mereka pilih seringkali terkaitan dengan ketersediaan air dan keberadaan ikan Yang menjadi sumber makanan utama mereka Kingfisher sering ditemukan di sepanjang sungai dan sungai kecil Mereka memanfaatkan air yang tenang atau perairan yang lebih lambat untuk memudahkan mereka dalam berburu ikan Burung ini juga mendiami kolam dan empang yang memiliki populasi ikan yang cukup banyak Tempat-tempat ini memberikan lingkungan yang baik bagi mereka untuk mencari mangsa Beberapa spesies Kingfisher juga ditemukan di pantai dan pesisir Mereka dapat memanfaatkan ekosistem pesisir untuk mencari makanan Seperti kemiting dan krustasia kecil lainnya Dan kawasan hutan rawa juga menjadi habitat mereka Mereka dapat ditemukan di sekitar sungai, danau, dan sumber air lainnya yang terletak di dalam hutan atau di dekat hutan Sawah dan lahan pertanian juga menjadi habitat mereka Terutama jika terdapat saluran air atau kolam irigasi yang menyediakan lingkungan yang sesuai untuk mencari makan Burung ini juga beradaptasi di lingkungan perkotaan Terutama jika terdapat kolam, sungai kecil, atau area air lainnya di dalam kota Sebagian besar Kingfisher dapat dijumpai di daerah hutan tropis dan subtropis di seluruh dunia Di mana mereka dapat menikmati kondisi iklim hangat sepanjang tahun Perlu diingat bahwa ada sebagian Kingfisher Dan habitat yang mereka pilih dapat bervariasi, tergantung pada jenisnya Beberapa spesies mungkin lebih spesifik dalam memilih habitat tertentu Sementara yang lain mungkin lebih umum dalam adaptasi mereka terhadap berbagai lingkungan Terdapat lebih dari 90 spesies burung Kingfisher yang telah diidentifikasi di seluruh dunia Salah satu mereka adalah Kingfisher biasa atau Gammon Kingfisher Mereka spesies Kingfisher yang umum di Eropa, Asia, dan Afrika Utara Dikenal dengan bulu biru yang cerah dan ukuran tubuh yang kecil Dan Kingfisher hijau ditemukan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan Memiliki bulu hijau yang mencolok Pada umumnya burung ini dapat kita temui di seluruh penjuru dunia Burung ini mudah beradaptasi hingga populasinya banyak di seluruh dunia Burung ini memiliki perilaku yang unik terutama terkait dengan cara mereka mencari makan Bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya Salah satu perilaku yang mencolok dari burung Kingfisher adalah kemampuannya menyelam dengan cepat ke air untuk menangkap ikan Mereka melakukan ini dari posisi yang tinggi seperti cabang pohon atau bebatuan di tepi sungai Kingfisher memiliki penglihatan yang sangat tajam membantu mereka melihat mangsa di dalam air Beberapa spesies Kingfisher bahkan dapat melihat objek di bawah permukaan air Burung ini seringkali sangat terutorial terutama selama musim kawin Mereka akan mempertahankan wilayah dari ancaman burung Kingfisher lainnya Burung ini memiliki panggilan yang khas digunakan untuk memperingatkan atau memenandai wilayah mereka Mereka akan mengintai mangsa dari cabang pohon dan menukik menangkap mangsa Burung ini biasanya favorit mangsanya adalah ikan Kingfisher sering memukul mangsanya ke batang pohon atau batu untuk membunuhnya atau melunakan bagian keras sebelum dimakan Mereka memiliki pencernaan yang unik Burung Kingfisher cenderung mengeluarkan sisa-sisa yang sulit dicerna seperti tulang dan sisi melalui mulut setelah makan Banyak spesies dari burung ini yang lebih aktif pada pagi hari dan sore hari Ini bisa terkaitan dengan periode di mana ikan dan mangsanya lainnya lebih aktif Beberapa spesies Kingfisher dapat melakukan migrasi atau perpindahan musiman untuk menghindari kondisi cuaca yang ekstrim dan mencari sumber makanan yang lebih baik Setiap spesies Kingfisher memiliki karakteristik perilaku yang unik dan adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya Perilaku ini memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup dan reproduksi mereka di alam liar Musim kawin atau musim berkembang biak pada burung Kingfisher dapat bervariasi tergantung pada spesies dan lokasi geografis mereka Secara umum, musim kawin biasanya terjadi selama periode di mana kondisi lingkungan mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak-anak Banyak di antara mereka mengalami musim kawin selama musim semi atau awal musim panas Pada saat ini, sumber makanan biasanya lebih melimpah dan kondisi cuaca lebih stabil yang mendukung keberlangsungan hidup anak-anak mereka Sebelum memasuki musim kawin Pasangan Kingfisher akan bersiap-siap untuk membuat atau mendirikan sarang mereka Beberapa spesies Kingfisher memilih lubang-lubang di tebing, tanah, atau pasir sebagai tempat untuk mereka bersarang Mereka akan terlibat dalam ritual perkawinan Tarian udara, panggilan khas, dan pameran visual untuk menarik pasangan atau mempertahankan wilayah mereka Burung ini bersifat monogami dan tetap setia satu sama lain selama musim kawin Setelah pasangan Kingfisher berhasil bertelur, mereka akan bekerjasama untuk mengeram dan merawat anak-anak mereka Proses ini dapat melibatkan pembagian tugas antar kedua pasangan Setelah mereka bertelur, mereka akan memasuki masa inkubasi berlangsung selama sekitar 19-21 hari Selama periode ini, biasanya pasangan burung Kingfisher akan bergantian dalam tugas pengeraman Mereka akan menjaga dan memelihara telur-telur hingga masa inkubasi selesai Setelah telur menetas, kedua pasangan juga akan berbagi tanggung jawab dalam merawat anak-anak mereka Setelah telur menetas, kedua induk Kingfisher biasanya bergantian merawat anak-anak mereka Saling berbagi tugas seperti memberi makan, membersihkan sarang, dan melindungi anak-anak mereka dari potensi bahaya Burung ini akan aktif mencari makan, terutama ikan dan serangga, untuk memberi makan anak-anaknya Makanan yang telah ditangkap seringkali disiapkan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada anak-anak mereka Burung ini juga akan mendampingi anak-anak mereka selama periode latihan terbang dan berburu Ini memungkinkan anak-anak mereka untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di alam liar Dan ketika anak-anak mereka sudah cukup dewasa, induk akan mengajari mereka keterampilan bertahan hidup di lingkungan sekitarnya Pada tahap ini, anak-anak mungkin akan dibiarkan untuk menjelajah dan mencari mangsa sendiri Burung King Fisher dengan kecantikan dan keahlian alaminya tidak hanya memikat para pengamat burung Tetapi juga menyediakan pandangan yang mendalam tentang kehidupan liar Semoga video ini dapat memberikan mawasan dan apresiasi lebih terhadap salah satu burung paling merapjubkan di dunia Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman pecinta alam dan burung Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di petulangan berikutnya Terima kasih sudah menonton